Salah satu peluang usaha yang dapat diambil kooperasi ialah program makan bergizi gratis. Hingga saat ini, Pemkap Tabalong belum menerima juktis penyediaan program tersebut, namun diupayakan ada keterlibatan kooperasi dan UMKM lokal. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara Dewan Kooperasi Indonesia, Daerah, Dekopinda, Tabalong, Dinas Kooperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan, serta Komisi 2 DPRD Tabalong pada Senin 5 November 2024 di Sekretariat DPRD Tabalong, Mabun, Kecamatan Burumpudak. Kepala DKWKM PP Tabalong, Syamani, menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis terkait penyediaan untuk program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah akan berupaya mendorong agar kooperasi dan UMKM lokal dapat terlibat. Jadi kami masih menunggu ya seperti apa, siapa yang bisa dilibatkan dalam penyediaan program makan gratis. Program dari pemerintah pusat untuk makanan bergizi itu juga memberikan kesempatan yang besar kepada kooperasi untuk bisa berusaha menyiapkan makanan gratis ini. Dan peluang ini akan kami dorong supaya kooperasi-kooperasi ini bisa menangkap peluang ini. Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong Winarto juga mendorong keterlibatan kooperasi dan UMKM lokal dalam program makan bergizi gratis. Ia tidak ingin kooperasi dan UMKM lokal di Tabalong hanya menjadi penonton dalam program tersebut. Jadi tidak hanya itu nanti bisa dilakukan oleh catering-catering besar yang berizin resmi namun juga kooperasi-kooperasi bisa mengajak UMKM-UKM yang ada di bawah di seluruh kecamatan yang ada di Tabalong bersama-sama untuk berusaha dan turut serta membantu pemerintah dalam mengentaskan program, menyukseskan program makan gratis yang pasti itu akan dilaksanakan di tahun 2025. Sementara itu Ketua Dekopinda Tabalong, Kade Risman menyambut baik program makan bergizi gratis dan berharap kooperasi turut dilibatkan. Menurutnya melalui kooperasi inilah kesejahteraan masyarakat dapat meningkat karena benefitnya untuk anggota kooperasi berbeda dengan lembaga bisnis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Tentu kita berharap, ini juga ada pesan dari Menteri Kooperasi bahwa kooperasi-kooperasi itu nanti akan dilibatkan. Nah tentu kita akan berkoneksi dengan dinas kooperasi setempat di daerah ini bagaimana kemudian kooperasi dapat mengambil peluang itu ya tentu benefitnya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi tambahan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu janji kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pemerintah pun berencana mengalokasikan Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis tahun 2025. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia dan meningkatkan kehadiran anak sekolah, program ini juga dirancang untuk menjadi salah satu katalisator pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebab pemerintah akan belanja setiap harinya untuk membeli produk pertanian, memasak hingga mendistribusikan makanan dan susu gratis. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.